Part terakhir dari Assassination Classroom Season 1 Kita mulai aja ceritanya, karena pasti kalian udah gak sabar kan? Gimana keadaan para murid kelas E? Apakah bisa terselamatkan? Gak usah lama-lama, yuk kita mulai! Ini dia, Assassination Classroom Tebing tinggi ini yang akan memulai perjalanan mereka menyelamatkan teman-temannya Irina sempat ragu untuk mengizinkan anak lidiknya menaiki tebing ini karena terlihat sangat curam dan berbahaya Karasuma pun sama ragunya Tapi rasa ragu itu hilang ketika para murid mulai menaiki tebing Mereka sangat percaya diri, karena sebelumnya mereka memang sering berlatih dengan Karasuma di gedung sekolah Melihat antusias murid-muridnya, Karasuma dan Irina pun mengizinkan mereka melanjutkan misinya Setelah berhasil sampai di puncak tebing, Ritsu segera melihat kembali peta hotel Terlihat tangga dibuat berjauhan satu dengan yang lainnya Hotel ini memang dirancang untuk membuat para penyusup sulit melarikan diri Mau tidak mau, mereka tetap harus masuk ke sana dan melalui lorong utama seperti biasa Tapi saat masuk ke dalam, ternyata di sana ada penjagaan yang ketat Untuk bisa naik ke lantai atas, mereka harus menyeberang Maka dari itu harus ada yang menjadi pengalih dan Irina pun memutuskan menjadi objek pengalihannya Irina perlahan-lahan mendekati para penjaga Dia berpura-pura sedang mabuk dan meminta untuk diizinkan main piano Dengan kecantikan Irina, tentu saja mampu mengalihkan perhatian para penjaga Dan saat itulah, Irina pun memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk segera naik ke atas Dia akan bermain piano selama 20 menit Setelah berhasil menyeberangi lorong, mereka pun melanjutkan perjalanan Karasuma meminta semua muridnya bertingkah seperti tamu pada umumnya Karena kebetulan di hotel ini melegalkan anak di bawah umur bermain ke bar Tapi hanya anak konglomoran saja Mereka pun berjalan dengan santai berbaur seperti biasa Bahkan bisa melewati beberapa tamu lainnya Saat semuanya terlihat tampak baik-baik saja Terasaka dan Taisei dengan percaya diri lari ke depan Tapi Fuwa menyadari ada orang mencurigakan di depan mereka Ternyata dia adalah salah satu kaki tangan si peracun Dia bernama Smoke Untungnya Fuwa menyadari dari tampang pria ini Karena sebelumnya Fuwa melihat pria ini memberi minuman selamat datang kepada mereka Fuwa mencurigai dari minuman itulah racun itu dibagikan Walaupun Terasaka dan Taisei selamat Karasuma terkena gas beracun yang membuat tubuhnya lemas Gas beracun itu memiliki kekuatan setara dengan bios ekor gajah Smoke yakin dalam beberapa detik Karasuma akan tumbang Dan para murid akan berlarian ke sana kemari Karena pemimpinnya sudah dikalahkan Saat akan menyerang kembali Smoke malah diserang lebih dulu oleh Karasuma Setelah berhasil mengalahkan Smoke Mereka pun melanjutkan perjalanan Karasuma pun dibantu untuk berjalan Karena kali ini tenaganya sudah sangat lemah Masih beruntung dia tidak pingsan sepenuhnya Singkat cerita Mereka sampai di lantai 5 Tapi masih ada tantangan lain Seorang pria berdiri di lorong Rata dia rekan Smoke yang lainnya Dia bernama Grip Kekuatannya sangat hebat Dia bahkan bisa memecahkan kaca hanya dengan tangan kosong Grip tanpa basa-basi mengutarakan kekecewaannya Karena dia sudah membuang waktu menunggu pertarungan hebat Tapi yang terjadi dia malah melihat sekumpulan anak SMP Yang di matanya tidak berarti Karena Grip tidak ingin melawan anak SMP Dia pun berniat mundur dan meminta bosnya saja yang membunuh Tapi belum juga melaporkan Karma melemparkan walkie-talkie Grip Karma pun mengejeknya Tindakan Grip ini bukan karena malas menghadapi anak SMP Tapi mungkin saja karena takut melawan mereka Mereka kalimat itu Grip pun tersenyum dan meminta Karma untuk berduel dengannya Karasumawanya khawatir Tapi Koro Sensei meyakinkan kalau Karma yang sekarang berbeda Dari tatapan yang sekarang Terlihat Karma lebih teliti Tidak sedang meremehkan lawannya Dan pertarungan pun dimulai Karma hanya menghindari serangan demi serangan Karena Karma melihat Jika dia menyerang Pasti tenaganya tidak akan kuat melawan Grip Gaya menghindarnya ini Tentu dipelajari dari Karasuma Selama mengajar para murid Dari kejauhan Karma mempelajari gaya menghindarnya Karena Karma terus menghindar Grip menghentikan serangannya Menurutnya ini tidak seru Tidak menantang sama sekali Menengah hal itu Karma pun menyetujuinya Dan dia pun bersiap untuk melakukan serangan Tadi sangka-sangka Di tengah pertarungan Grip memberikan gas beracun Grip pun segera menarik Karma Dan akan menghancurkan kepalanya Tapi saat dia sedang menyombongkan diri Karma membalas memberikan gas beracun Ternyata saat dilantai bawah Karma diam-diam membawa gas beracun yang dibawa smoke Dia menahan nafasnya ketika Grip melemparkan gas beracun Inilah bukti kalau Karma tidak main-main Dia sadar lawannya pasti bukan pembunuh biasa Tapi pembunuh profesional Tidak salahkan jika selalu berjaga-jaga Setelah berhasil menumbangkan Grip Murid lainnya membantu Karma untuk mengikat Grip Sebelum kekuatannya kembali Singkat cerita Mereka akhirnya sampai di lantai 6 Di sana ada teras Tapi untuk naik ke lantai selanjutnya Mereka harus naik tangga yang ada di samping bar Ada pintu yang bisa diakses mereka dari sini sebenarnya Tapi terkunci Cara satu-satunya harus ada yang membukanya dari dalam bar Para murid perempuan pun memutuskan yang akan masuk ke sana Karena perempuan lebih mudah masuk dan tidak akan dicurigai Karasuma tentu saja tidak setuju Karena sangat berbahaya Tapi Karma memiliki ide yang sangat berdiri Merubah Nagisa menjadi perempuan Karena dia adalah laki-laki cantik dan benar saja Saat masuk ke dalam bar Tidak ada yang curiga Malah ada satu anak seumuran mereka Yang terkesima melihat kecantikan Nagisa Anak ini bernama Yuji Kenapa Yuji ada di bar Padahal mereka seumuran Ya karena dia salah satu kategori anak konglomerat Yuji tanpa basa-basi mengajak Nagisa minum bersama Untuk menghindari keributan Nagisa pun menurutinya Sedangkan anak perempuan melanjutkan misi Saat Nagisa berbincang dengan Yuji Para anak perempuan dicegat dua pria dewasa Mereka diminta untuk ikut berdansa bersama Dengan cepat Yada menunjukkan sebuah rencana yang cukup membuat pria ini ketakutan Karena ternyata rencana ini adalah rencana Yakuza Yada mengaku sebagai anak dari kelompok Yakuza Rencana ini sebenarnya didapatkan dari Irina Dia memiliki rencana dari orang-orang penting Irina menjadikan benda kecil ini sebagai senjata Setelah berhasil melawan pria dewasa Mereka akhirnya menemukan pintu menuju tangga Tapi ada penjaganya Kayano pun memanggil Nagisa untuk membantu Saat Nagisa pergi Terata itu membuat Yuji panik Karena dia ingin membuat Nagisa terkesan Yuji pun menunjukkan trik menggoda Tapi sayang Dia menyenggol salah satu pengunjung Minuman pengunjung itu tumpah mengenai jaketnya Tentu saja dia sangat marah Dan meminta Yuji mengganti rugi Melihat Yuji dalam keadaan seperti itu Yada pun meminta Hinata menyelamatkan Yuji Tapi dibalik itu semua Selain menyelamatkan Yuji Ternyata mereka menggunakan pria ini Sebagai pengalihan perhatian si penjaga pintu Mereka meminta penjaga Mengangkat pria ini dengan alasan dia mabuk Mereka pun berhasil melewati pintu Dan membukakan pintu darurat Untuk anggota lainnya Sebelum pergi Nagisa meminta Yuji untuk menjadi pria baik Dan jangan menarik perhatian wanita Dengan kenakalannya Setelah Nagisa berganti pakaian Mereka pun menuju ruang VIP Tentu saja tempat itu kembali dijaga ketat Koro Sensei melihat ada tongkat kejut Di tas Terasaka Dia pun meminta Terasaka menggunakannya Tapi harus ada yang menarik perhatian Para penjaga untuk mendekat Terasaka pun meminta Kimura Memancing amarah penjaga Agar mereka mendekati tempat persembunyian mereka ini Karma yang sering membuat keributan Memberikan sebuah ide kepada Kimura Setelah berhasil mengalahkan penjaga Koro Sensei meminta Terasaka Mengecek kantong di jas mereka Dan di dalam sana Ada dua pistol sungguhan Koro Sensei pun meminta Rinka Dan Chiba yang memegang senjata itu Karena hanya mereka yang memiliki skill menembak yang sangat baik Karasuma saat ini belum kuat untuk menggengam senjata Mau tidak mau Chiba dan Rinka harus menerimanya Mereka pun masuk ke salah satu ruangan Menuju VIP Dimana disana ada sebuah ruang pertunjukan dulu Seorang pria bernama Gastro pun muncul Dia memiliki indera perasa yang sangat sensitif Dia langsung mengetahui keberadaan mereka ada disana Saat Gastro sedang mengoceh Rinka menembak Tapi sayang meleset dan tindakannya itu Memberi celah untuk Gastro mengetahui posisinya Gastro pun menyalakan lampu sorot Agar membuat mereka tidak bisa melihat jelas Gastro Koro Sensei yang diam di bangku depan pun memberi instruksi Meminta murid-muridnya berpindah-pindah tempat Dan itu cukup membuat Gastro kewalahan Dia jadi tidak tahu keberadaan murid lainnya Tapi walaupun begitu Gastro masih mendengar ada nafas yang sangat tegang Di salah satu balik bangku Gastro menebak bahwa itu salah satu penembaknya Koro Sensei pun meminta Chiba berdiri dan menelit Ternyata Gastro terkecoh Nafas yang tegang itu bukan nafas Chiba Melainkan nafas dari Shousuke yang diam-diam membuat boneka Mereka pun dengan cepat segera mengikat Gastro Kejadian tadi semakin membuka mata Karasuma Bahwa anak didiknya berhasil menghadapi kejadian berbahaya Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan masuk ke ruang VIP yang sebenarnya Kekuatan Karasuma pun saat ini sudah kembali Saat akan bersiap naik ke atas Nagisa menyadari Terasaka demam Ternyata dia terinfeksi juga Tapi saat itu Terasaka meminta Nagisa menyembunyikan keadaan dari yang lainnya Dia ingin membalas kesalahannya selama ini yang sering membahayakan teman-temannya Terasaka ingin berjuang sampai akhir Berdengar hal itu Nagisa pun menurutinya Mereka pun sampai di ruang utama Ada seseorang yang duduk di depan layar besar Dan di sampingnya ada sebuah koper yang dipasangi bom Sepertinya disanalah obat penawar itu disimpan Saat akan mendekat Terata pria ini menyadari keberadaan mereka Dan saat berbalik Betapa terkejutnya mereka Karena terata pria yang menyerang mereka adalah Takauka Sampai saat ini Takauka masih dendam kepada murid kelas E Takauka pun meminta mereka mengikutinya Sesampainya disana Takauka menjelaskan semua rencananya Bahwa tindakan ini adalah benar untuk Barasendam Sejak kejadian hari itu hidupnya hancur Penuh dengan ejek handai rekan kerjanya Bahkan dia jadi dipandang sebelah mata oleh atasannya Takauka ingin melawan kembali Nagisa Karena Nagisa lah yang sudah menghancurkan hidupnya Takauka meminta Nagisa ke helipad Dan disanalah mereka akan bertarung Nagisa mau tidak mau harus menuruti kemauan Takauka Walaupun semuanya melarang Nagisa naik ke atas sana Setelah sampai di atas Takauka meledakan tangga penyambung Agar tidak ada yang mengganggu mereka Sebelum pertarungan dimulai Takauka meminta Nagisa bersujud Meminta maaf atas tindakan sebelumnya Dan Nagisa pun kembali menuruti Keinginan Takauka Setelah Nagisa meminta maaf Takauka menjelaskan kembali Lebih detail tentang keadaan teman-temannya Jika tidak mendapat penawar Para murid kelas E yang terinfeksi Dan tidak mendapat penawar Tubuhnya akan dipenuhi tumor Wajahnya akan membiru dan membengkak Belum puas menjelaskan kengerian itu Takauka malah melemparkan koper Dan meledakannya Takauka hanya tertawa lepas Melihat mereka berekspresi kecewa Inilah tatapan yang diinginkan Takauka Tatapan putus asa Dia berhasil membalaskan dendamnya Saat Takauka bahagia dengan keadaan ini Amarah Nagisa muncul Kali ini dia tidak akan tinggal diam Nagisa benar-benar barah Dan ingin membunuh Takauka Tapi di seberang sana Terasaka segera melempar alat kejutnya Menyadarkan Nagisa Jangan sampai terpancing emosi Jika Nagisa membunuh Takauka Hidup Nagisa lah yang akan hancur Koro Sensei pun setuju dengan Terasaka Karena Koro Sensei tahu Ada sesuatu yang tersembunyi Di dalam diri Nagisa Haus akan darah muncul ke permukaan Saat semuanya menyadarkan Nagisa Nagisa pun akhirnya membawa alat kejut itu Tapi pisau tetap digenggam Dan pertarungan pun dimulai Kali ini Takauka lebih teliti Dia tidak berhenti menyerang Nagisa Dan fokus untuk menghabisinya Saat Nagisa kewalahan Karma tidak sabar Dan ingin segera membantu Tapi Terasaka menghentikannya Menurutnya Nagisa masih ada serangan rahasia Yang masih disembunyikan Karena ternyata Saat latihan Sebelum liburan musim panas Lovro memberikan trik rahasia Yang terlihat mudah Tapi hasilnya cukup mematikan Serangan ini Harus memperhatikan tiga aspek Yang pertama Nagisa harus membawa dua senjata Kedua Musuhnya harus hebat Dan yang ketiga Musuh harus berada dalam mode takut Akan dibunuh Dalam kondisi ini Nagisa sudah memenuhi aspek serangan Nagisa pun perlahan-lahan melangkah Karena senjata yang dipegang adalah pisau Takaoka memperhatikan pisau yang digenggam Nagisa Melihat Takaoka teralihkan oleh pisau Nagisa pun menjatuhkan pisau Dan segera mengeluarkan serangan rahasianya Sebelum menghabisi Takaoka Nagisa tersenyum dan mengatakan terima kasih Karena dia semakin tahu untuk mengendalikan diri Dan pentingnya teman untuk menyadarkannya Agar tidak menjadi pembunuh Setelah berhasil mengalahkan Takaoka Ketiga pembunuh bayaran kembali datang Bukan untuk menyerang mereka Malah memberikan obat penawar Sejak awal Virus yang diberikan bukan virus mematikan Virus itu akan hilang setelah beberapa jam Berikan saja vitamin ini Maka mereka akan cepat pulih Memang Takaoka memesan virus mematikan Tapi saat tahu targetnya hanya sekelompok anak SMP Tentu saja itu tidak menantang Selain itu reputasi mereka akan hancur Jika tersebar mereka membunuh anak SMP Dan sejak awal Takaoka memang tidak berniat memberikan penawarnya Menurut mereka Pembunuh bayaran profesional Tetap harus memilih misi pembunuhannya Karena reputasi mereka yang dipertaruhkan Tidak lama datang helikopter Dari kementerian pertahanan Dan langsung membawa tiga pembunuh bayaran Beserta Takaoka juga Mereka akan diselidiki lebih jauh Setelah semua selesai Kelas E pun kembali ke penginapan Mereka segera memberikan kabar gembira Bahwa semua murid yang terinfeksi Akan baik-baik saja Kesokan harinya Terlihat kapal besar dari kementerian Yang mengurung Koro Sensei di dalamnya Siapa tahu Koro Sensei bisa dilumpuhkan oleh mereka Tapi Tetap saja Setelah Koro Sensei kembali ke wujud aslinya Dia masih bisa lolos Koro Sensei pun menghampiri para murid Dan mengucapkan terima kasih kepada Nagisa Karena sudah melakukan yang terbaik Untuk teman-temannya Dan setelah liburan musim panas Mereka pun kembali masuk sekolah Menyambut semester kedua Dan yang paling penting Kini mereka semakin dekat ke hari Dimana Koro Sensei akan meledak Misi pembunuhan semakin serius Oke akhirnya Season 1 selesai Nanti selanjutnya Kita langsung masuk ke season 2 Dari Ansatsu Kiyoshitsu Aku sangat-sangat suka sama anime ini Terlalu jatuh cinta Sama semua karakter Apalagi sama Karasuma Sensei Dan alur ceritanya juga seru banget Kalian pasti gak sabar banget kan Masuk ke season 2 Apakah mereka berhasil membunuh Koro Sensei Di semester baru ini Pasti season 2 semakin seru kan Jangan sampai ketinggalan Sampai jumpa lagi Di Assassination Classroom Season 2 Jamatane Arigato gozaimasu Sampai jumpa lagi Jangan sampai jumpa lagi